Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyuk. Kali ini dalam video saya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengembalikan file kita yang tidak sengaja terhapus yang berada pada flash disk dengan menggunakan aplikasi Recova. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Recova-nya. Teman-teman di sini bisa langsung klik Next. Nah, ini kalau kita klik pada bagian All File artinya, semua file dalam flash disk yang terhapus akan kita munculkan. Tapi kalau teman-teman ingin memunculkan image atau gambar atau foto, klik pada Picture. Tapi kalau ingin dokumen seperti Microsoft, Word, Excel, PDF, klik pada bagian Dokumen. Atau Video dan Compressage ini biasanya file-file dalam bentuk zip atau Winrar, seperti itu. Karena saya ingin memunculkan file foto, kita munculkan saja deh semuanya. Kita klik All, kemudian klik Next, Next. Nah, kalau teman-teman tidak yakin ada pada bagian mana tempat penyimpanannya, kita klik I am not sure. Tapi di sini saya menyimpannya pada flash disk, jadi saya tahu lokasinya. Kita klik In Specification Location. Kemudian klik Browse. Kita geser ke bawah. Nah, ini adalah flash disk kita. Tulisannya mesti removable atau nama flash disk itu sendiri. Kita klik. Oke. Kemudian Next. Nah, Enable Deep Scan ini, teman-teman kalau pengen memunculkan file yang sudah lama banget, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, beri tanda checklist, tapi kalau file-nya dihapus baru kemarin sekitar 2-3 minggu atau 1 bulan, tidak usah juga tidak apa-apa. Kita klik Start. Di sini, semua file yang 1 bulan terakhir akan muncul. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada file berwarna hijau, kuning, kemudian merah. Nah, hijau ini artinya file ini bisa dikembalikan dengan normal. Kalau yang merah, bisa dikembalikan apa istilahnya, bisa rusak ataupun tidak. Tapi kalau yang merah seperti ini, kalaupun bisa dikembalikan, biasanya file-nya akan rusak atau tidak bisa dibuka. Nah, saya akan mencontohkan untuk membuka sebuah foto. Ini adalah foto. Teman-teman beri tanda checklist. Pada file-file yang pengen dikembalikan. Oke, kalau sudah, kita sudah beri tanda checklist. Sekarang kita klik Recover. Kemudian taruh, pilih tempat penyimpanannya. Saya akan memilih tempat penyimpanannya di partisi saya saja, biar mudah dilihat. Kemudian, kalau sudah, klik OK. Oke, kita OK saja. Nah, dengan begini, kalau pun kita close aplikasi Recover-nya, kita lihat, ada di partisi C. Nah, ini dia file kita. Baik, itu dia cara mengembalikan file kita yang terhapus dengan aplikasi Recover. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.